Intro Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sorong lakukan penanaman pohon pada sejumlah wilayah kritis di Kota Sorong sebagai upaya mengurangi resiko bencana sekaligus langkah edukatif kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sabtu pagi menggelar reboisasi melalui aksi penanaman sejumlah jenis pohon Gelaran penanaman difokuskan pada sejumlah wilayah rawan bencana maupun tandus yang berada di Kota Sorong Reboisasi ini akan diagendakan rutin pelaksanaannya sebagai upaya mengurangi resiko bencana sekaligus memberikan edukasi kepada warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai upaya pelestarian lingkungan Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nah ini dilakukan setelah musibah banjir ya Banjir ataupun tanah romsor Kemudian kita mulai dengan kegiatan ini untuk menanam pohon menggerakkan partisipasi daripada semua elemen ataupun warga masyarakat Kota Sorong untuk ikut peduli Sehingga kegiatan ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Penanggulangan Bencana melibatkan semua komponen yang terkait untuk bisa kita minimal pertama memberi contoh ini Nanti mudah-mudahan Tuhan beri kita kekuatan, kesehatan, umur panjang Tahun depan kita bisa-bisa lanjutkan lagi Lebih meluas lagi kepada seluruh warga masyarakat atau pelaku usaha ekonomi dan sebagainya yang ada di Kota Sorong Artinya bahwa minimal ada yang memulai Bapemda dengan dibantu oleh Deni, Poli dan instansi terkait lainnya untuk kita memulai itu Jadi intinya itu sehingga memberi contoh kepada masyarakat sehingga membuang sampah pada tempatnya Kemudian menanam pohon untuk memberi contoh sehingga hutan ataupun pohon-pohon di lereng gunung di atas Sremu sampai ke sauka sana dari Sremu sampai Malanu ya minimal ada pohon yang bisa ditanam untuk mengatasi longsor, banjir, dan seterusnya Adalah kegiat bagian dari upaya pencegahan dan tiga subencana yang kita harapkan dapat memberikan dampak baik dampak dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang Kenapa saya katakan demikian? Sebab penanaman pohon, aksi penanaman pohon kemudian pembersihan, kerja bakti pembersihan itu semuanya adalah untuk kepentingan bersama Kami berterima kasih atas kerjasama dan koordinasi yang baik dari mitra kerja kami kemudian dari TNI Polri yang mau terlibat untuk mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PPBD Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Wali Kota secara khusus juga buat Bapak Sekda selaku ex-officio PPBD Kota Sorong yang juga sudah mendukung kegiatan PRB pada hari ini Jadi kegiatan PRB ini sebenarnya adalah kegiatan nasional kegiatan yang dilaksanakan oleh BNPB tetapi karena masa pandemi maka kegiatan ini dikembalikan kepada daerah Jadi kalau rutin setiap tahun biasanya kita tahun ini kegiatan PPBD difokuskan di Maluku, di Ambon tapi karena pandemi COVID maka dikembalikan ke daerah sehingga kemudian kita berinisiatif untuk menggunakan kegiatan ini dengan melakukan aksi kegiatan upaya pencegahan Salah satunya adalah penanaman pohon dan pembersihan Ada berapa banyak? Berapa rupiah? Ada 40 anakan pohon yang sudah kita siapkan untuk ditanam kemudian juga lokasi yang memang kita pilih adalah lokasi yang bisa disebut lahan kritis karena disini rawan terjadi kalau dibiarkan akan bisa mengakibatkan rencana longtong Terima kasih telah menonton!